Penggarap Iblis Penggarap Iblis perempuan menatap Su Yun yang berdiri di bahu raksasa tulang iblis, dan bertanya, apakah kamu dari alam iblis sejati? Bolehkah saya bertanya ahli sekte mana itu? Aku bukan dari alam iblis sejati. Su Yun memegang pedang kematian dan berteriak pada penggarap iblis perempuan. Mendengar itu, penggarap iblis wanita terkejut, tapi ki iblis di tubuhmu. Su Yun tidak mau menjelaskan, dia membuka mata merah darahnya dan menatap dingin ke penggarap iblis, dan berteriak dengan dingin, entah kamu cepat pergi, atau kamu melawanku dengan darah, aku tidak akan membuat komentar lain. Dia akan menemui orang tuanya, tetapi dia tidak menyangka sekelompok penggarap iblis akan muncul di tengah jalan. Jika bukan karena mereka, dia mungkin sudah memasuki alam wanhua, dan sudah dalam perjalanan ke Gunung Linglong. Memikirkannya, hati Su Yun melonjak dengan kebencian, dan matanya yang menatap penggarap iblis menjadi semakin merah. Huff, kata-kata besar apa? Jika kami tidak bertarung denganmu, bagaimana kami memiliki wajah untuk kembali ke alam iblis sejati di masa depan? Penggarap iblis perempuan mendengus, matanya memuntahkan api. Siapkan formasi teruslah area iblis, aku ingin secara pribadi menghancurkan tubuh penggarap iblis liar ini, mengambil jiwanya, dan menyempurnakan esensi iblisku. Mengikuti kata-kata penggarap iblis perempuan, penggarap iblis di sekitarnya segera menyebar, semuanya bergerak seperti angin, ki mereka tampak mengamuk, mereka mulai bergerak cepat, seluruh pohon kuno tampak dikelilingi oleh badai hitam, itu auranya mencengangkan. Dong! Saat itu, suara teredam datang dari bawah kaki raksasa tulang iblis, dan sesosok tubuh terbang keluar dalam keadaan menyesal. Melihat lebih dekat, orang ini adalah penggarap iblis bertanduk yang diinjak oleh raksasa tulang iblis sebelumnya. Pada saat ini, dia dalam keadaan menyesal, pakaiannya compang kemping, kulitnya penuh retakan, dan sejumlah besar kisetan bocor keluar. Faktanya, kekuatan tubuh penggarap iblis bertanduk tidak rendah, tetapi ketika dia menyerang mugui barusan, ketika ki yang dalam meledak, dia tiba-tiba diserang oleh raksasa tulang iblis, menyebabkan ki yang dalam di tubuhnya berada diberantakan, menyebabkan lebih dari separuh tubuhnya hancur, dan dia terluka parah. Onak, jangan bertindak sembarangan. Pertama bunuh dua penjaga gerbang ini, buka gerbang alam wanhua, lalu urus hal-hal lain. Jangan lupakan misi kita. Penggarap iblis ini sangat kuat, jangan buang terlalu banyak energi padanya. Penggarap iblis bertanduk berteriak dengan suara serak dan lemah. Tapi penggarap iblis perempuan tidak peduli sama sekali, dia terus berteriak agar penggarap iblis membentuk formasi untuk menghadapi Suyun, lalu menoleh dan mendengus pada penggarap iblis bertanduk berkepala satu, apakah kamu masih sangat naif? Jika Anda tidak membunuh orang ini, menurut Anda apakah Anda dapat menangani kedua penjaga gerbang ini? Jangan bodoh, orang ini akan melawan kita untuk melindungi mereka. Tapi kita tidak punya banyak waktu lagi, mereka berdua pasti sudah memberitahu para ahli dari alam wanhua, jika kita tidak bisa membuka pintu dalam waktu singkat, maka kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Karena itu masalahnya, ayo bergerak cepat. Penggarap iblis perempuan berteriak, lalu bergegas menuju Suyun, dari jauh, dia membuka mulutnya dan meludahkan panah merah darah, menusuk ke arah Suyun. Saat panah tajam terbang, mereka meledak di tengah jalan, berubah menjadi panah halus yang padat seperti tetesan hujan, gemerisik saat mereka terbang. Panah ramping itu sangat tajam sehingga sepertinya bisa menembus udara. Namun, penggarap iblis perempuan secara alami tidak hanya memiliki metode ini, dia benar-benar mundur beberapa meter, mengayunkan lengannya, dan sepuluh jarinya yang ramping seperti pedang menusuk dengan keras ke arah Suyun, sepuluh jari itu benar-benar menjulur tanpa batas, meningkatkan jarak lebih dari sepuluh meter, dan langsung menusuk ke depan. Dia telah menargetkan sepuluh titik vital dari Ki Meridian utama di tubuh Suyun, setelah ditusuk, Ki yang dalam di tubuh Suyun pasti akan kacau balau, tanpa perlu menyerang, tubuhnya sendiri akan hancur berkeping-keping oleh Ki yang dalam bergejolak, berubah menjadi potongan daging dan benar-benar sekarat. Menghadapi hujan serangan, Suyun secara alami tidak takut, dia mengeluarkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh dan mengaktifkannya, kekuatan yang dalam di tubuhnya terus melonjak ke arah bendera di tangannya. Dalam sekejap, Ki Kover yang tebal terbentuk. Dentang-dentang-dentang-dentang-dentang. Panah terbang dan sepuluh jari penggarap iblis wanita menabrak penutup Ki, menyebabkannya bergetar tak terkendali, menyebabkan riak melonjak keluar. Namun, Ki Kover sama sekali tidak terluka, tanpa sedikitpun kerusakan. Hem, mata penggarap iblis wanita melebar saat dia melihat dengan kaget. Huwa! Asap dalam jumlah besar bertiup dari samping dan menyelimuti Suyun, menyebabkan penglihatan Suyun terhalang sepenuhnya. Tidak hanya itu, dia seolah-olah diasingkan, dan semua gerakan di luar menghilang. Suyun tidak berani melepaskan penghalang peralatan kekaisaran, tatapannya menyapu sekeliling yang gelap gulita, hanya untuk melihat bahwa sepertinya ada sosok yang bergerak dalam kegelapan. Apakah itu para penggarap iblis itu? Suyun berpikir. Jagoan. Saat itu, Ki iblis di atas tiba-tiba terbuka, seolah-olah telah dicabik-cabik oleh sesuatu. Setelah itu, pisau iblis yang sangat besar dan menakutkan yang tampaknya mampu membelah langit ditebas dari atas. Dong. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, peralatan imperial tingkat ke-7 mengalami tebasan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh tempat mulai bergetar hebat, sejumlah besar Ki yang dalam jatuh dari penghalang, seolah-olah penghalang itu bisa runtuh kapan saja. Apakah ini formasi yang digunakan penggarap iblis? Itu memang bukan masalah kecil. Mata Suyun membeku, bagaimana mungkin dia berani ragu sama sekali. Dengan ayunan lengannya, Ki yang dalam beredar dengan gila-gilaan, rune di lengannya berkedip tanpa henti, dan sinar cahaya menerobos ki setan yang padat, menembus dedaunan dan cabang yang lebat, dan melesat langsung ke langit. Langit menjadi gelap, dan sinar matahari yang menyinari pohon yang mengjulang tinggi menghilang tanpa jejak. Awan gelap di atas pohon berputar dengan cepat, dan kemudian cahaya aneh jatuh ke arah pesawat ulang-alik. Iblis Ki, ki setan yang padat, penggarap iblis bertanduk berteriak keras. Penggarap iblis perempuan mengabaikannya dan terus mendesak penggarap iblis lainnya untuk menyerang Suyun yang dikelilingi oleh Ki iblis. Satu demi satu, tebasan iblis turun dari atas, seolah-olah iblis raksasa yang tiada taranya berdiri di luar langit, meluncurkan serangan apokaliptik ke arah Suyun. Ki yang dalam ditubuh Suyun dengan cepat dikonsumsi, seperti balon yang bocor, peralatan kekaisaran tingkat ketujuh sudah dalam bahaya, dan bisa runtuh kapan saja. Tetapi pada saat hidup dan mati itu, ketujuh raksasa tulang iblis muncul, berdiri di sekitar pohon raksasa. Sepasang mata berdarah yang seperti matahari itu menatap tajam ke penggarap iblis bertanduk dan yang lainnya. Ki iblis tirani menyelimuti dunia, menyebabkan seluruh pohon bergetar. Penggarap iblis perempuan, penggarap iblis bertanduk dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba raksasa itu. Merasakan aura yang dipancarkan dari raksasa tulang iblis, semua hati penggarap iblis melonjak, dan jiwa mereka terintimidasi. Aura ini sangat familiar, sepertinya aura Tuan Yin Mo, itu aura Tuan Yin Mo. Penggarap iblis bertanduk tampaknya telah merasakan sesuatu, dan seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Apa, Tuan Yin Mo? Ini tidak mungkin, Tuan Yin Mo telah meninggal, ini tidak mungkin. Penggarap iblis perempuan berteriak padanya. Kita harus segera mundur. Penggarap iblis bertanduk menjadi tenang, wajahnya pucat pasi. Mustahil. Penggarap iblis perempuan mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, karena sudah begini, kita tidak lagi punya alasan untuk mundur. Tidak peduli siapa dia, aku akan membunuhnya. Dengan itu, penggarap iblis wanita mengeluarkan jarum berwarna merah darah dan melemparkannya ke udara. Jarum darah terbang di udara dan terbelah menjadi lusinan, menyerang kepala penggarap iblis lainnya seperti kilat. Dalam sekejap mata, ki iblis di sekitar penggarap iblis meningkat secara gila-gilaan, dan dalam waktu singkat, kultifasi masing-masing penggarap iblis hampir berlipat ganda. Ini semua adalah keberadaan di atas guru roh langit. Meskipun Su Yun tidak mengetahui tingkat kultifasi khusus mereka, pada saat itu, dia mengerti bahwa tingkat kultifasi orang-orang ini telah jauh melampaui miliknya. Bahkan jika dia menggunakan tujuh raksasa tulang iblis, masih akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Tidak peduli siapa kamu, hari ini, kamu harus digunakan olehku untuk memberi makan esensi iblis. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penggarap iblis perempuan meraung. Semua penggarap iblis mengulurkan telapak tangan mereka dan menyerang Su Yun dengan gila. Ketika setiap telapak tangan penggarap iblis menyerang lagi, sebuah gunung raksasa terbang keluar dan menabrak Su Yun. Setiap gunung gelap gulita, dan berisi tulang tajam dan darah panas mendidih di dalamnya, seperti bom sebesar gunung. Dong, dong, dong. Ketujuh raksasa itu menerobos dedaunan dan menyerbu, mengelilingi Su Yun di tengah. Ketika pegunungan hitam menabrak tubuh mereka, mereka segera melepaskan satu ledakan demi satu, menyebabkan darah mendidih menyembur keluar dari pegunungan, memercik ke tubuh raksasa. Raksasa itu diwarnai merah dengan darah, dan asap putih mengepul. Namun, itu tetap tidak bergerak dan berdiri kokoh. Pikiran Su Yun menginstruksikan, dalam sedetik diberikan, perintah dikirimkan, tujuh raksasa mulai bergerak, mereka menahan serangan dari segala arah, menghadapi penggarap iblis yang dengan cepat berputar di sekitar ki iblis, tinju besar mereka hancur. Terhadap mereka. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, para penggarap iblis semuanya terkejut dan buru-buru mengelak. Salah satu penggarap iblis tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung ditinju ke tanah. Kekuatan raksasa itu menyebabkan kulitnya terbelah dan kinya yang dalam runtuh. Melihat keadaan penggarap iblis yang menyedihkan, para penggarap iblis lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Namun, meskipun raksasa itu kuat, itu tidak sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Seni Iblis Kuno Salah satu penggarap iblis berteriak dengan suara rendah, melantunkan mantra yang sulit diucapkan. Ki iblis di sekitar tubuhnya dengan cepat mengatur dirinya sendiri, berubah menjadi kata segel raksasa yang melayang di udara. Tangannya menari dengan cepat, seolah-olah dia sedang mengumpulkan ki yang dalam. Setelah beberapa tarikan napas, tangan penggarap iblis mendorong ke depan, dan kata segel raksasa melesat ke arah salah satu raksasa tulang iblis seperti kilat, langsung menabrak dadanya. Dalam sekejap mata, gerakan raksasa tulang iblis melambat. Tidak hanya kecepatannya, bahkan auranya, kekuatannya, dan sebagainya telah turun dengan cepat, seolah-olah telah ditarik dengan paksa oleh level yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Apa? Melihat itu, Suyun mengerutkan kening. Seni iblis kuno. Seni iblis kuno. Semua penggarap iblis lainnya berteriak dengan keras, mengaktifkan seni iblis yang aneh ini. Melihat sikap mereka yang mengesankan, jelas bahwa mereka ingin menggunakan seni iblis ajaib ini untuk membatasi semua monster tulang iblis. Situasinya tidak baik. Suyun memegang pedang kematian dengan erat, menatap salah satu penggarap iblis, berencana untuk secara pribadi bergegas dan membunuhnya. Meskipun dia mampu melawan Devil Cultivator ini, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan Devil Bone Giant ini. Setelah kekuatan raksasa itu dibatasi, dengan kultifasinya yang bahkan tidak ada di Master Roh Langit, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan melawan penggarap iblis ini. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Mantra Pembersih Hati Wan Hua Pada saat ini, teriakan nyaring datang dari pintu. 562 Suara ini, itu milik Mugui. Suyun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Mugui dan Muying telah mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam, dan menggunakan teknik yang mendalam untuk mendukung Suyun. Tangan Mugui melepaskan lampu hijau zamrut, setelah itu, sedikit lampu hijau terbang keluar dan mengenai salah satu tubuh raksasa tulang iblis. Dalam sekejap, permukaan tubuh besar raksasa tulang iblis ditutupi dengan lapisan tanaman merambat yang aneh. Tanaman merambat ini seperti baju besi yang menyebar ke seluruh tubuh yang luas, saling terjerat, padat. Ketika armor seperti tanaman merambat ini melilit tubuh raksasa itu, kecepatan, kekuatan, dan bahkan ki-nya sendiri berubah sekali lagi. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti rumput liar setelah hujan. Tidak hanya itu, pupil berwarna merah darah dari raksasa ini bahkan memiliki setitik cahaya hijau. Itu sangat ajaib. Kekuatan raksasa itu telah pulih. Tidak hanya pulih, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasi Mugui dan Muying lebih tinggi dari para penggarap iblis ini. Jika Muying tidak terkena panah tersembunyi, mereka berdua tidak akan dipaksa ke keadaan seperti itu. Sekarang mereka berdua telah bergandengan tangan dan menggunakan teknik mistis dan misterius seperti itu pada raksasa, bagaimana mungkin penggarap iblis menyegelnya. Salah satu kekuatan raksasa meningkat secara eksplosif, dan segera meraung marah ke arah langit. Raungan marah bergema di langit, dan kemudian, dengan kekuatan yang tak tertandingi yang menutupi langit, itu menabrak salah satu penggarap iblis yang masih menyegel teknik yang mendalam. Kekuatan tinju raksasa itu seperti sungai yang deras, tak terbendung. Penggarap iblis terkejut, dan dengan cemas mengelak. Tapi tinju raksasa itu terlalu besar. Ketika penggarap iblis dengan tergesa-gesa mengelak dari tinju ganas itu, di sisi lain, tangan lainnya telah terbuka menjadi telapak tangan dan meraih ke arah ini. Telapak tangan ini sepertinya mampu menopang langit dan bumi. Itu sangat besar sehingga semua daun dan rantingnya patah, dan angin palem yang kuat mampu menerbangkan seseorang berkeping-keping. Penggarap iblis segera ditangkap oleh telapak tangan, dan kemudian telapak tangan besar itu mengepal erat, dengan gila-gilaan menghancurkan penggarap iblis. Ah! Penggarap iblis menjerit sedih, setiap suara menggetarkan jiwa, suaranya histeris, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasakan kulit kepala mereka terbelah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Sejumlah besar ki iblis merembes keluar dari tangan putih raksasa, setelah itu, suara penggarap iblis berangsur-angsur memudar, dan dengan sangat cepat, tidak ada lagi suara. Seorang penggarap iblis mati dengan menyedihkan begitu saja. Melihat ini, penggarap iblis perempuan dan penggarap iblis bertanduk sangat terkejut. Woo! Raksasa yang disegel oleh penggarap iblis melepaskan diri dari pengekangannya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Kedua raksasa tulang iblis itu membuka mulut besar mereka dan menyedot ki iblis yang keluar dari tubuh penggarap iblis. Ki iblis seperti banyak ular kecil yang mengerumuni mulut mereka, dan dalam waktu singkat, semua ki iblis tersedot hingga kering. Setelah penggarap iblis mati, esensi iblis meledak, tetapi kedua alat ajaib ini benar-benar dapat menyerap esensi iblis. Ini pasti alat ajaib Tuan Yin Mo. Penggarap iblis bertanduk menjerit. Yin Mo, mungkinkah iblis liar ini berhubungan dengan Tuan Yin Mo? Hati penggarap iblis wanita berubah menjadi jahat, memikirkan tentang Yin Mo yang telah membunuh jalannya ke alam dewa, dia panik. Harus diketahui bahwa Yin Mo adalah eksistensi tertinggi di alam iblis sejati, sosok legendaris. Meskipun dia sudah mati, di alam iblis sejati, legendanya masih tersebar di mana-mana, kuburannya tersebar di seluruh alam iblis sejati, tidak peduli iblis manapun itu, sebelum melewati makam Tuan Yin Mo, mereka harus melakukannya. Bersujud dengan serius. Jika bukan karena kontribusinya, sekte iblis akan dihancurkan, dan setelah sekte iblis dihancurkan, gerbang alam iblis sejati akan terbuka, dan pada saat itu, belum lagi dewa-dewa abadi itu, bahkan orang-orang dari alam lain akan melakukannya. Dapat masuk dan keluar dari alam iblis sejati sesuka hati. Kedua raksasa tulang iblis itu tampaknya menjadi gila saat mereka menyerang para penggarap iblis yang mendukung teknik penyegelan. Mereka menerima perintah Su Yun untuk meninggalkan penggarap iblis perempuan dan penggarap iblis bertanduk, dan hanya menangkap penggarap iblis yang telah menggunakan teknik penyegelan untuk menyerang. Karena pertempuran sudah dimulai, tidak ada ruang untuk penebusan. Penggarap iblis bertanduk memaksa dirinya untuk tenang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yun yang berdiri di dahan, dan mengeram, bunuh penggarap setan liar itu dulu, bunuh dia, dan alat ajaib ini akan pecah dengan sendirinya. Dengan itu, dia mendesak tubuhnya yang rusak untuk bergegas menuju Su Yun. Dutu, kamu menyerang dari kiri, aku akan menyerang dari kanan, mengaktifkan alat sihir ini membutuhkan Ki yang sangat besar, ada tujuh alat sihir di sini, aku khawatir dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangan kita. Teriak penggarap iblis perempuan, dia kemudian mengambil langkah maju, Ki iblis melonjak, dan seperti binatang buas, dia menyerbu ke arah Su Yun. Baiklah. Penggarap iblis bertanduk berteriak, tubuhnya tiba-tiba menjadi sejajar dengan tanah, tanduk di kepalanya mengarah ke Su Yun, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dengan kecepatan yang sepertinya berteleportasi, dia menabrak Su Yun. Cepat. Terlalu cepat. Ini jelas melampaui kecepatan cahaya. Bahkan jika Su Yun mendorong teknik pedang angin ilahi hingga batasnya, dia masih akan lebih lambat dari kecepatan ini. Off. Tanduk penggarap iblis bertanduk langsung menembus dada Su Yun, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, menabrak puluhan cabang pohon raksasa yang berdiameter hampir 5 meter, dan kemudian jatuh ke tanah, menabrak taman bunga, menyebabkan sejumlah besar darah keluar dari langit. Saat Su Yun diserang, ketujuh raksasa tulang iblis itu langsung gemetar. Raksasa itu bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap, apalagi menyerang pihak lain. Tidak bagus, dia telah menderita serangan, Ki dan perintah yang dalam terputus dari alat sihir. Begitu dia mati, alat ajaib akan berhenti aktif, dan kita akan tamat. Seru Mugui. Lindungi Su Yun dulu. Mu Ying berkata dengan cemas. Tapi bagaimana denganmu? Anda terluka parah saat ini, jadi jika mereka menyerang Anda, Anda bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Mugui mengatupkan giginya dan berkata, Jangan khawatirkan aku. Cepat, Mugui, begitu Su Yun mati, kita semua akan mati. Apakah Anda ingin saya mati sendirian, atau Anda ingin semua orang mati bersama? Mu Ying berteriak dengan cemas. Mendengar itu, ekspresi Mugui sangat sedih, tapi karena masalahnya, dia tidak punya pilihan lain. Dia segera meninggalkan Mu Ying, mengumpulkan semua kekuatannya, dan bergegas menuju Su Yun. Segudang tanaman merambat. Teriak Mugui. Tanah segera bergetar, dan sejumlah besar tanaman merambat yang setebal ular piton keluar dari tanah, mengikat dua penggarap iblis yang dekat dengan Su Yun. Tubuh penggarap iblis bertanduk terikat erat. Dia telah menderita serangan sebelumnya dan terluka parah, jadi kekuatan bertarungnya saat ini tidak kuat. Menghadapi tanaman merambat ini, sebenarnya sulit baginya untuk berjuang bebas. Di sisi lain, penggarap iblis perempuan sangat kuat. Dengan geraman rendah, lengannya tiba-tiba membengkak, dan dengan paksa merobek tanaman merambat yang tebal. Jangan khawatirkan aku, bunuh orang itu dulu. Selama dia mati, alat ajaib akan berhenti bekerja, dan kedua penjaga gerbang ini tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat itu, gerbang kealam Wan Hua akan berada di bawah kendali kita. Penggarap iblis bertanduk berteriak. Penggarap iblis perempuan mengangguk, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia bergegas menuju Su Yun yang sedang berjuang untuk berdiri. Menghadapi penggarap iblis perempuan yang penuh dengan niat membunuh, Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menatap pedang maut di tangannya, dan kemudian menatap penggarap iblis perempuan. Jagoan. Sarung pedang di belakangnya memancarkan cahaya putih, setelah itu, kilatan petir menyambar ke arah penggarap iblis perempuan. Perubahan mendadak menyebabkan penggarap iblis perempuan menjadi sangat terkejut. Dia dengan cemas mundur, tidak berani bersentuhan dengan cahaya putih. Cahaya putih berputar di udara dan kembali ke sisi Su Yun. Saat cahaya menghilang, seorang wanita berbaju putih dengan wajah yang bisa menjatuhkan kota berdiri di sampingnya. Dia memiliki alis hitam dan wajah seperti batu biok. Sosoknya anggun dan sangat cantik, tetapi saat ini, wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan. King Yu, kenapa kamu keluar? Su Yun berkata dengan lemah, luka di dadanya masih berdarah, tapi darahnya hitam pekat. Kamu akan mati, dan aku masih belum keluar, kata Ling King Yu dengan kebencian. Aku belum mati, Su Yun tertawa getir. Potong omong kosong, penggarap iblis ini sangat kuat. Meskipun kultivasi saya telah meningkat pesat dalam periode waktu ini, saya masih bukan tandingannya. Ling King Yu mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap Su Yun, dan berkata, kecuali benar-benar diperlukan, jangan sembarangan menggunakan kekuatan pedang maut, terlebih lagi, kamu saat ini terluka parah, dan tidak dapat menahan kekuatan pedang maut. Aku hanya bisa mengandalkan pedangku ini. Su Yun menganggupkan kepalanya, tanpa ragu-ragu, dia menempatkan pedang kematian itu kembali ke sarung pedangnya, lalu mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah tengah telapak tangannya. Jadi kepunya pembantu. Penggarap iblis wanita diam-diam mendengus, dia mengukur Ling King Yu, Ling King Yu tidak memiliki harta sihir padanya, kultivasinya terlihat jelas oleh pihak lain. Ketika dia menyadari bahwa Ling King Yu bahkan tidak memiliki kultivasi guru roh langit, penggarap iblis perempuan segera mengungkapkan senyum menghina. Tapi dengan kultivasi seperti ini, Huff, Anda ingin menentang saya hanya dengan ini. Anda hanya mengejar kematian, Anda semua akan menjadi makanan untuk esensi iblis saya. Penggarap iblis perempuan menggeram, dan menyerang lagi. Dia tidak bergegas menuju Su Yun, tetapi menyerang Ling King Yu. Dari sudut pandangnya, pasti ada alasan kemunculan Ling King Yu. Tapi saat dia mendekati Su Yun dan Ling King Yu, panas trik yang aneh langsung mengelilinginya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, tubuh penggarap iblis perempuan ditusuk dengan beberapa lubang besar, rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya bergetar beberapa kali, setelah itu, tubuh penggarap iblis perempuan diliputi dengan putih panas. Api. Ah. Penggarap iblis perempuan menjerit kesakitan, dia dengan cemas mundur, dan mengaktifkan kekuatan yang dalam untuk memadamkan api di tubuhnya. Nyala api sangat ulet, dan hanya setelah beberapa lama padam. Dia dengan cemas mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di depan Su Yun, sebenarnya ada ratusan pedang terbang yang berputar-putar. Pedang terbang ini semuanya tidak terlihat dan melayang di depannya. Ternyata ketika Su Yun mendarat, dia diam-diam mengeluarkan desolator dan tribulation fire sword, dan menyembunyikannya di samping, menunggu dua penggarap iblis untuk menyerangnya. Apa ini? Penggarap iblis perempuan berteriak kaget. Sesuatu yang bisa membunuhmu. Su Yun mendengus, lalu mengangkat tangannya, dan langsung mengeluarkan the contracted sword dari telapak tangan Lingking Yu. Ketika pedang cambuk putih dilepaskan, cahaya putih yang menembus kegelapan segera muncul di sekitar pohon kuno yang diselimuti oleh Ki Iblis. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa penggarap iblis perempuan telah memakan serangan desolator dan Chi Yang, Su Yun meluncurkan serangan lain, menebas ke arahnya. Pedang terkontrak itu seperti naga yang mengamuk saat ia maju ke depan, tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya, itu sangat misterius. Penggarap iblis perempuan tidak mengetahui kedalaman pedang, jadi dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia hanya bisa mundur, mengelak ke kiri dan ke kanan. Melihat itu, Su Yun segera mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, ingin menggunakan kecepatannya untuk mengendalikan pedang kontrak untuk menekan penggarap iblis perempuan, tetapi sebelum dia benar-benar dapat mengaktifkan teknik pedangnya, dia merasa pusing dan hampir pingsan. Melihat itu, Ling King Yu yang berada di samping dengan cemas mendukungnya. Bodoh, lukamu sangat parah, dan kamu masih berusaha keras. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak memiliki banyak ki yang tersisa di tubuhmu? Cepat dan pikirkan cara untuk melarikan diri, jangan berkelahi lagi. Ling King Yu berkata dengan cemas. Tidak, ini satu-satunya cara untuk memasuki alam Wan Hua. Jika saya tidak bisa pergi ke alam Wan Hua, apa yang akan terjadi pada orang tua saya? Su Yun memaksa dirinya untuk tetap tidak sadarkan diri dan berkata dengan lemah. Kamu benar-benar idiot. Jika kamu tinggal di pegunungan hijau, kamu tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Orang tuamu belum mati, apakah kamu takut tidak dapat melihat orang tuamu? Ling King Yu sangat marah sehingga dia tidak peduli apakah Su Yun mau atau tidak, dan segera menggendongnya untuk berlari. Tapi sekarang pedang terkontrak dikeluarkan, kultifasinya hilang, jadi kemana dia bisa lari dengan Su Yun? 563. King Yu, apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Karena itu masalahnya, sebaiknya kita keluar semua. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Su Yun mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah kepada Ling King Yu. Apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung? Ling King Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya dengan serius. Pedang maut. Apakah menurutmu tubuhmu saat ini masih bisa menahan kekuatan pedang maut? Selain itu, kami tidak punya pilihan lain, kultifasi pihak lain jauh lebih kuat dari kami, bahkan jika kami mengambil The Contracted Sword, kami tidak akan dapat melarikan diri. Satu-satunya hal yang dapat kami andalkan sekarang, selain kematian ini pedang, adalah dua ahli dari alam wanhua. Kekuatan mereka tidak sederhana. Jika kita bekerja sama, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi orang itu terluka parah, dan orang lain tidak punya waktu untuk peduli padamu. Bahkan jika kamu bergandengan tangan, bagaimana mungkin kamu bisa mengusir para ahli rilem iblis sejati ini? Aku tidak mengatakan kita akan mengusir mereka. Su Yun sedikit tersenyum, yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan. Pertahanan. Ling Qingyu terkejut sesaat, lalu tiba-tiba mengerti sesuatu, dan berkata dengan kaget, maksudmu, kamu sedang menunggu bantuan dari alam wanhua. Ini adalah gerbang ke alam wanhua, jika tempat ini diserang, bagaimana mungkin orang-orang di alam wanhua tidak mendapat kabar. Selama kita bertahan lebih lama, bala bantuan dari alam wanhua pasti akan tiba, dan pada saat itu, penggarap iblis ini tidak akan menjadi masalah. Tapi, Ling Qingyu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, penggarap iblis perempuan sudah bergegas. Kamu sudah mati setelah memakan tanduk satu kepala. Jangan memaksakan dirimu, cepat tunduk pada cakarku. Penggarap iblis perempuan berteriak keras, cakar tajamnya menyerang, kekuatan iblisnya seperti sungai yang deras, mengalir deras. Mata Suyun berkilat dengan jejak kekejaman, dia mengeluarkan pedang kematian dan menyerang secara horizontal dengan satu tangan, secara kebetulan menebas telapak tangan penggarap iblis wanita, lalu dengan lambayan lengan kirinya, pedang kontrak menyerang. Ah! Penggarap iblis perempuan membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang tajam dan menusuk telinga, menyebabkan lingkaran gelombang suara menyebar. Pedang kontrak yang masuk diledakan oleh suara aneh ini. Penggarap iblis perempuan mengambil keuntungan dari situasi ini dan memukul bahu Suyun. Lima bekas luka berbeda muncul, memperlihatkan tulang bahu Suyun. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia berkeringat dingin. Kesadarannya berada di ambang kehancuran, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Namun, semakin seperti itu, semakin dia tidak bisa santai. Begitu dia pingsan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Api kesengsaraan. Di saat bahaya ini, Suyun meraum. Beberapa gelombang kipedang muncul dari belakang penggarap iblis perempuan, niat pedang menakutkan yang bisa menembus kulit dan tulang seseorang langsung melilitnya. Wajah penggarap iblis perempuan berubah, dia dengan cemas mundur, hanya untuk melihat ratusan pedang beterbangan, mengelilinginya dan menebas terus-menerus. Penggarap iblis perempuan dengan gila-gilaan mengayunkan cakarnya, membombardir pedang tajam yang mengelilinginya. Energi iblis di sekitar tubuhnya bercampur dengan niat pedang desolator dan api kesusahan, membuatnya sulit untuk membedakannya. Serangan pedang ibu dan pedang bawahan membutuhkan aktifasi ki yang dalam, dan Suyun sudah berada di ujung tambatannya. Sudah sulit bagi tujuh raksasa tulang iblis untuk menyerang, dan mereka hanya bisa berdiri di tempat untuk bertahan, belum lagi pedang bawahan. Pedang yang mengelilingi penggarap iblis wanita sangat cepat, tetapi kecepatan dan kekuatannya telah melambat, mengurangi tekanan pada penggarap iblis wanita. Melihat Suyun terengah-engah dan terus menelan pil, penggarap iblis perempuan segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak bisa bertahan lagi, kenapa kamu masih keras kepala. Cepat dan menyerah. Dengan mengatakan itu, dia langsung menjatuhkan pedang terbang yang padat di depannya dan bergegas menuju Suyun. Sangat bagus. Melihat penggarap iblis perempuan bergegas ke arahnya, tidak hanya Suyun yang tidak gugup, jejak kesuksesan melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba memerah, dia mengangkat pedang kematiannya dan dengan keras menabrak penggarap iblis perempuan. Penggarap iblis wanita sangat menyadari keadaan Suyun saat ini. Menghadapi serangan ini, dia tidak mengambil hati, dan dibandingkan dengan dia, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Namun, serangan pedang ini luar biasa cepat. Seolah-olah seberkas cahaya melintas di depan matanya, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya. Itu selesai dalam sekejap, dan setelah itu, kekuatan jahat yang mengerikan meledak. Ini bukanlah kekuatan pedang yang seharusnya dimiliki seseorang di ujung tambatannya. Hati penggarap iblis perempuan menjadi dingin. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit di dadanya. Seluruh lengan kanannya telah dipotong dari sisi kiri perutnya. Lengan kanannya patah, darah iblisnya menyembur keluar, dan dia juga ditebas ke tanah. Ah! Penggarap iblis perempuan berteriak kesakitan. Dia mengaktifkan beberapa harta sihir dan seluruh tubuhnya melintas seratus meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya hampir terbelah menjadi dua bagian. Dia sudah terengah-engah, dan tidak diketahui berapa banyak kimeridian di tubuhnya yang telah rusak. Ketika pedang menyerang, Su Yun tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang kejam, wajahnya yang pucat juga mendapatkan kembali warnanya, tetapi, pola hitam pekat yang aneh mulai naik ke samping. Wajahnya. Ini adalah kekuatan pedang kematian. Su Yun, cepat berhenti. Ling King Yu berteriak, kamu bahkan tidak bisa menahan kekuatan ini, cepat berhenti. Jika ini terus berlanjut, luka di tubuhmu hanya akan semakin parah, dan pada akhirnya, kamu akan hancur dan mati. Sekarang adalah kesempatannya. Jika kita membunuhnya, tekanan pada kita akan berkurang. Su Yun membuka mata merahnya dan berjalan menuju penggarap iblis perempuan dengan langkah gemetar, seolah-olah dia ingin mengakhiri hidup penggarap iblis perempuan. Melihat Su Yun berjalan selangkah demi selangkah, seluruh tubuh penggarap iblis wanita itu segera bergetar, wajahnya sangat pucat, matanya dipenuhi rasa takut, dia ingin mengaktifkan Qi yang dalam untuk melarikan diri, tetapi tepat saat dia akan mengaktifkannya. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang hebat, Qi yang dalam langsung meluap dari meridian Qi yang rusak, menyerang organ lain di tubuhnya, rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pedang Su Yun akan langsung melumpuhkannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pedang yang telah melepaskan semua kekuatannya ini. Berkepala satu, selamatkan aku. Berkepala satu, datang dan selamatkan aku. Akhirnya, penggarap iblis perempuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan berteriak histeris. Tetapi pada saat itu, penggarap iblis lainnya diblokir oleh tujuh raksasa tulang iblis, dan penggarap iblis bertanduk itu sendiri diblokir oleh Mugui, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Mendengar itu, penggarap iblis bertanduk ingin mengusir Mugui untuk membantu penggarap iblis perempuan, tetapi Mugui juga tahu pentingnya momen ini, dan segera menggigit penggarap iblis bertanduk. Kekuatan penggarap iblis bertanduk tidak lemah, tetapi setelah memakan serangan raksasa tulang iblis, Ki yang dalam di tubuhnya menjadi kacau, menyebabkan dia terluka parah. Pada saat ini, sudah sangat sulit baginya untuk memblokir Mugui, apalagi menyelamatkan penggarap iblis perempuan. Suyun mengayunkan tubuhnya saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi jantung di tubuhnya berdetak semakin lambat. Penggarap iblis perempuan membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat Suyun yang mendekatinya dengan ketakutan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Suyun mengangkat pedang kematian yang dipenuhi dengan kekuatan jahat yang padat dan menatap dingin ke penggarap iblis perempuan. Dia akan mengaktifkan kekuatan pedang maut dan mengakhiri hidupnya dengan mengangkat pedangnya. Tetapi pada saat hidup dan mati itu, tangan kiri Suyun mengendur, dan pedang kemenangan terkontrak yang dia pegang rat-rat tiba-tiba menghilang. Setelah itu, cahaya dingin melintas dan langsung memotong pergelangan tangan kanannya. Pedang kematian dan pergelangan tangannya jatuh dari langit pada saat bersamaan. Serangan itu berhenti. Suyun terkejut. Penggarap iblis wanita bahkan lebih terkejut, dia melihat cahaya dingin dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa Ling King Yu yang berdiri di samping Suyun. Dia menyimpan pedang asalnya sendiri, lalu melepaskan pedang ki yang tajam dengan satu tangan. Setelah memotong pergelangan tangan kanan Suyun, dengan kecepatan kilat, dia menebas ke arah kepala penggarap iblis perempuan. Kecepatan ini tidak kalah dengan Suyun yang menggunakan teknik pedang angin ilahi dengan sekuat tenaga. Bahkan sebelum penggarap iblis perempuan bisa bereaksi, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Darah iblis menyembur keluar, kepalanya berputar beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Penggarap iblis meninggal, dan jiwanya terbang keluar. Tapi Ling King Yu sama sekali tidak peduli dengan jiwa, dia segera melepaskan pedang ki dan mendukung Suyun yang telah jatuh ke tanah dan sama sekali tidak sadarkan diri. Dia dengan paksa memotong pergelangan tangan Suyun, menyebabkan hubungannya dengan pedang kematian terputus, memotong jembatan kekuatan antara pedang kematian dan dia. Tanpa kekuatan pedang kematian, Suyun secara alami tidak dapat bertahan. Namun, ini adalah hasil terbaik. Jika Suyun diizinkan menggunakan kekuatan pedang maut lagi, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Pergelangan tangan yang patah masih bisa diperbaiki, dan itu tidak akan banyak mempengaruhinya, tetapi jika tubuhnya rusak, terutama jika ada masalah dengan Spirit Core dan Kim Meridian, itu akan berdampak besar. Dengan kematian penggarap iblis perempuan, pertempuran di pihak Suyun juga telah berakhir. Namun, Suyun juga pingsan karena kelelahan, dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Namun, ini adalah hasil terbaik. Berengsek. Ketika penggarap iblis bertanduk melihat bahwa penggarap iblis perempuan telah terbunuh, dia langsung marah. Dengan raungan, tubuhnya yang rusak benar-benar melepaskan lingkaran cahaya merah yang menakutkan, dan sejumlah besar kisetan melonjak dari segala arah seperti serangga berkumpul di dalam tubuhnya. Terutama penggarap iblis perempuan yang sudah mati, tiga jiwa dan tujuh rohnya juga tampaknya telah menerima panggilan penggarap iblis bertanduk, langsung menempel di dadanya, dan kemudian menggali ke dalamnya. Pada saat itu, aura penggarap iblis bertanduk melonjak, dan aura yang mendominasi dan mengamuk yang menyebabkan orang gemetar bangkit. Demonisasi. Wajah Mugui berubah, dia langsung bergegas maju. Enyahlah. Penggarap iblis berkepala satu tiba-tiba mengayunkan lengannya, dengan keras menabrak Mugui. Lengan yang tebal dan kokoh menabrak bahu Mugui, menyebabkan dia jatuh dari langit. Dengan suara dong, dia menghancurkan kawah besar di tanah. Ini buruk, aku tidak pernah berpikir bahwa penggarap iblis ini benar-benar dapat mengendalikan demonisasi. Ling King Yu yang mendukung Su Yun berkata dengan ekspresi jelek. Mugui, Su Yun, cepat lari. Mu Ying mengatupkan giginya, dan menyeret tubuhnya yang terluka ke arah mereka. Semua orang yang hadir memahami kekuatan demonisasi, itu adalah teknik yang kuat yang dapat digunakan penggarap iblis untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan hidupnya. Setelah digunakan, penggarap iblis tidak akan memiliki jalan keluar, tetapi mereka akan dapat memperoleh kekuatan yang melampaui batas mereka untuk waktu yang singkat. Ini adalah keterampilan mendalam bunuh diri yang dilepaskan oleh obsesi di hati iblis. Kecuali itu benar-benar diperlukan, tidak ada penggarap iblis yang akan menggunakan gerakan seperti itu. Kalian semua akan menemaniku dalam kematian. Penggarap iblis bertanduk meraung, suaranya seperti guntur, bergema menembus awan. Seluruh pohon kuno sudah terbungkus kisetan yang sangat padat. Tempat ini seperti kiamat. Jagoan. Tepat pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba datang dari samping, dan dengan kecepatan kilat, itu langsung menghantam tubuh penggarap iblis bertanduk. Cahaya hijau melilitnya, dan dalam sekejap, itu mengelilinginya dengan erat. Penggarap iblis bertanduk terkejut, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan bahwa kekuatan demonisasi yang diaktifkan mundur dengan kecepatan yang mengerikan. 564. Ini. Ini. Mugui terkejut, dia dengan cemas melihat ke arah lokasi lampu hijau, hanya untuk melihat bahwa cahaya itu sebenarnya berasal dari pintu masuk alam Wanhua. Pada saat ini, pintu terbuka, dan sesosok tubuh kurus muncul di depan pintu. Ling Qingyu menoleh, hanya untuk melihat sejumlah besar sosok bergegas keluar dari pintu, semuanya memiliki aura yang kuat, kekuatan mereka tirani. Ketika mereka bergerak, tanah di sekitar pohon kuno segera menjadi gelisah, pohon yang tak terhitung jumlahnya. Yang mencapai langit naik dari tanah, dan sejumlah besar tanaman merambat tebal terbang keluar. Cabang dan tanaman merambat ini seperti makhluk hidup, menembus iblis penggarap, setelah itu, sejumlah besar tanaman merambat melilit penggarap iblis bertanduk, mengikatnya seperti pangsit. Penggarap iblis bertanduk segera jatuh ke tanah, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan yang dalam, dia tidak dapat melepaskan diri dari penindasan. Melihat itu, Mo Gui dan Mu Ying sangat gembira, mereka dengan cepat berjalan mendekat, keduanya berlutut di depan sosok kurus yang keluar dari pintu, dan berteriak, Salam, Rilem Lord. Iya. Sosok langsing itu sedikit mengangguk, matanya yang berair mendarat di luka panah di bahu Mu Ying. Luka di sana sudah membusuk, seluruh lengan Mu Ying hampir lumpuh, dan dia bahkan tidak merasakan sedikitpun. Sosok kurus itu dengan lembut membungkuk, mengulurkan tangan putihnya yang ramping, dan perlahan membelai luka Mu Ying, selaput hijau kecil terbentuk, menutupi semua bagian yang busuk. Mu Ying sedikit menutup matanya, dan wajahnya yang terdistorsi karena rasa sakit banyak berkurang. Bawa dia dan sembuhkan dia. Jangan menunggu racun menyebar ke jantungnya. Pada saat itu, aku khawatir kita harus menggunakan mata air roh kayu untuk menyembuhkannya. Sosok ramping itu berkata dengan lembut. Iya, Tuan Alam. Beberapa penggarap roh di belakang menangkupkan tinju mereka, lalu membawa Mu Ying ke pintu besar dan menghilang ke dalam cahaya. Mu Gui duduk bersila dan memulihkan diri. Sosok kurus itu tidak terburu-buru untuk peduli pada Mu Gui, tapi dengan cepat berjalan menuju Ling Qingyu dan yang lainnya. Pakar tertinggi, pakar tertinggi, cepat selamatkan dia, selamatkan dia. Melihat sosok batu diok misterius di depannya yang bersinar dengan cahaya, Ling Qingyu sepertinya telah meraih sedotan penyelamat dan berteriak dengan cemas. Sosok anggun itu tidak terburu-buru untuk membalas Ling Qingyu, tetapi berbalik untuk melihat Mu Gui. Mu Gui segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuhan Alam, orang-orang dari alam iblis sejati sedang menyerang, jika bukan karena mereka berdua mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu, saya khawatir gerbang itu sudah ditempati oleh orang-orang. Dari alam iblis sejati, dan mereka terluka karena kita, saya harap Rilem Lord dapat membantu dan menyelamatkan Su Yun. Oh benar, meskipun Su Yun ini adalah penggarap iblis, dia masih murid Guru Sukhuti. Oh. Ketika sosok langsing itu mendengar ini, alisnya yang ramping dan sempurna sedikit berkedut. Kemudian, dia menganggup dan berjalan. Tolong baringkan dia di tanah, kata sosok langsing itu dengan lembut. Baiklah, Ling Qingyu menganggup dan segera menempatkan Su Yun di tanah. Sosok anggun itu membungkuk dan dengan lembut meletakkan satu tangan di dada Su Yun. Dia menutup matanya dan mengaktifkan kekuatan yang dalam, menyebabkan lingkaran hijau muda terlepas dari tangannya. Halo ini dengan cepat menutupi seluruh tubuh Su Yun. Sesaat kemudian, sosok langsing itu mengangkat tangannya dan sedikit mengernyit. Lukanya jauh lebih buruk daripada luka Mu Ying, atau mungkin tidak bisa disebut luka, tapi agak kering. Tubuhnya tampaknya telah melekat pada kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan tubuhnya terluka, dan situasinya adalah sangat buruk. Sosok ramping itu berkata dengan lembut. Itu benar. Ling Qingyu menganggupkan kepalanya dengan ringan, jejak ketidakberdayaan dan kesedihan melintas di matanya, dia hanya eksistensi pada tahap kedelapan dari Spirit Master, dia bahkan tidak memiliki Sky Spirit Master, namun dia ingin melawan. Penggarap iblis itu, bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk menang? Untuk mengalahkan penggarap iblis itu, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan harta sihir yang tidak bisa dia kendalikan, menyebabkan tubuhnya terluka. Jika saya tidak menghentikannya tepat waktu, situasinya akan menjadi lebih buruk daripada sekarang. Apakah begitu? Sosok langsing itu menoleh ke arah Mugui, dan bertanya dengan lembut, mengapa orang ini ada di sini? Dia ingin memasuki alam Wan Hua, bawahan ini melihat bahwa dia tulus, dan dia berjanji untuk mengikuti aturan alam Wan Hua saya, jadi saya mengizinkannya masuk, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, akan ada orang dari penyerangan alam iblis sejati. Kata Mugui. Kalau begitu, alam Wan Hua ku berutang budi pada orang ini. Sosok kurus itu berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, cepat bawa keduanya ke pohon dunia dan pulihkan. Iya pak. Dengan itu, beberapa penggarap roh berjalan mendekat dan memimpin Ling King Yu untuk membawa Su Yun menuju pintu besar. Setelah semua orang pergi, sosok langsing itu berjalan menuju penggarap iblis bertanduk. Di antara penggarap iblis yang telah menginvasi tempat ini, hanya orang ini yang tidak mati, yang lainnya semua terbunuh oleh metode berdarah besi alam Wan Hua. Melihat penggarap setan bertanduk tunggal yang seperti pangsit, sosok ramping itu dengan lembut mengangkat tangannya, dan dengan beberapa ketukan ringan, tanaman merambat berkilau yang melilit penggarap setan bertanduk tunggal menghilang. Penggarap setan bertanduk tunggal tidak memiliki batasan apapun, dia dengan cemas merangkak naik dari tanah dan mengaktifkan ki yang dalam, ingin melarikan diri, tetapi tepat ketika kakinya setengah inci dari tanah, seberkas cahaya keluar dan menyerang. Lututnya, memotong bagian bawah lututnya, menyebabkan darah iblis menyembur keluar seperti air mancur. Ah! Penggarap iblis bertanduk tunggal berteriak kesakitan, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, merasa sulit untuk bangun lagi. Jika kamu terus berlari, bukan kakimu yang akan dipotong, tapi kepalamu. Sosok ramping itu berkata tanpa ekspresi. Penggarap iblis bertanduk tunggal mengerang dua kali, tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Hanya dengan pertukaran sederhana, dia tahu perbedaan kekuatan antara dia dan orang ini. Sosok kurus itu mengelilingi kultifator iblis bertanduk tunggal, sepasang mata berair yang lembab seperti bintang-bintang menyapu tubuhnya, dan kemudian bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini untuk mengganggu gerbang alam wanhuaku? Aku tidak tahu. Penggarap iblis bertanduk tunggal mendengus dingin. Jika kamu mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak mengatakannya, maka matilah di sini. Pohon duniaku akan menghasilkan buah wanhua dalam satu tahun lagi, dan kekurangan pupuk. Aku tidak keberatan menggunakan jiwa dan ragamu sebagai pupuk untuk diserap pohon dunia. Kata sosok ramping itu. Kamu, penggarap iblis bertanduk tunggal membuka matanya lebar-lebar, melihat sosok langsing dan anggun dengan kaget. Dia berkata dengan kaget, rumor mengatakan bahwa setiap orang di alam wanhua memiliki hati seperti seorang bodhisattva, dan tidak akan mudah bunuh. Bagaimana kamu berani melakukan hal seperti itu? Itu adalah alam wanhua di masa lalu, dan pada saat itu, orang-orang di alam wanhua semuanya baik hati, sederhana dan murni, dan pada saat itu, alam wanhua benar-benar surga di bumi, tetapi sekarang berbeda. Alam wanhua telah sepenuhnya dinodai oleh Anda hal-hal kotor, dan orang-orang di alam wanhua secara alami tidak bisa sama seperti sebelumnya, jika demikian, mereka hanya akan dirusak dengan kejam oleh Anda, dan alam wanhua juga akan menjadi benar-benar hancur, jadi, demi alam wanhua, ada beberapa hal yang harus saya lakukan, bahkan jika itu bertentangan dengan akal sehat. Kata-kata yang diucapkan oleh sosok langsing itu nyaring dan tegas, seolah tidak ada yang bisa mengubah tekadnya. Penggarap iblis bertanduk menatapnya dengan bingung, dan hanya berbicara setelah beberapa saat. Kamu baru saja berkata, apakah benar kamu akan melepaskanku? Aku adalah Rilem Lord, dan kata-kataku berbobot. Bagaimana aku bisa menjadi mainan anak-anak? Jangan bandingkan aku dengan kalian penggarap iblis yang berubah-ubah. Kata sosok kurus itu. Penggarap iblis bertanduk terdiam sesaat, lalu berkata, orang yang mengirim kami ke sini adalah master sekte dari sekte iblis. Bunuh dia, tangkap jiwanya dan gunakan untuk memberi makan pohon dunia. Sosok ramping itu berbalik dan berjalan menuju pintu. Suaranya dingin tanpa sedikitpun keraguan. Penggarap iblis bertanduk segera panik dan berteriak, Tuan Alam, apa yang kamu lakukan? Aku, bukankah aku sudah mengatakannya? Anda seharusnya membiarkan saya pergi. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, dan kamu masih berusaha menipuku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Sosok kurus itu dengan dingin mendengus, menunjuk ke tujuh raksasa tulang iblis yang berdiri di sekitar pohon kuno. Dia berkata, alat ajaib ini diisi dengan ki yin mo, itu pasti alat ajaib yin mo. Anda harus tahu apa posisi yin mo di sekte iblis adalah. Dia dihormati oleh banyak penggarap iblis, dan yin mo dimakamkan di dunia bela diri tertinggi. Tidak peduli siapa itu, mereka harus memperlakukan penerus yin mo dengan hormat. Bahkan jika pihak lain adalah musuh dari sekte iblis, mereka harus segera melaporkannya ke sekte iblis. Dan tidak hanya Anda tidak melakukannya, Anda terus menyerang pemuda bernama Suyun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Anda bukan dari sekte iblis, dan kamu masih mencoba menipuku. Bunuh dia. Iya pak. Beberapa penggarap roh di belakang semuanya mengaktifkan ki mereka yang dalam, dan mereka semua bergegas menuju penggarap iblis bertanduk dengan kebencian. Melihat itu, penggarap iblis bertanduk sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya, menundukkan kepalanya, dan akhirnya berteriak, saya akan mengatakan, saya akan mengatakan, saya akan mengatakan, saya akan mengatakan, kalau begitu cepat katakan yang sebenarnya. Rilem Lord ini hanya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sosok ramping itu berkata dengan acuh tak acuh. Penggarap iblis bertanduk berbaring di tanah, dan berteriak kesakitan, itu, istana iblis kegelapan, kami dari istana iblis kegelapan. Itu adalah ide guru balai kami untuk merebut gerbang alam wanhua. Dialah yang menyuruh kami melakukannya. Mengantarkan, sosok kurus itu mengerutkan kening, ini hanya pintu masuk ke alam wanhua, mengapa pengawal ingin kamu merebut tempat ini? Terlebih lagi, bahkan jika Anda merebut hak untuk memasuki pintu ini, apa yang dapat Anda lakukan? Alam wanhua kami pasti akan dapat mengambilnya kembali. Meskipun istana setan kegelapan Anda tidak buruk, di depan alam wanhua saya, Anda hanyalah seekor semut di tanah, Anda dapat menghancurkannya sesuka Anda, bukankah Anda melakukan ini dengan sia-sia? Setelah mendapatkan pintu, selama kita memiliki hak untuk waktu bahkan sebatang dupa, itu akan cukup. Punggawa Master memiliki teknik rahasia yang dapat meniru pintu ini, dan misi utama kita adalah untuk meniru pintu ini yang mengarah ke alam wanhua. Setelah kita dapat mereplikasi pintu ini, kita dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam wanhua, dan pada saat itu, Punggawa Guru dapat menghasut kekuatan lain dari alam iblis sejati untuk menyerang alam wanhua. Pada saat itu, semua sumber daya di alam wanhua akan menjadi milik alam iblis sejatiku. Penggarap iblis bertanduk berkata, Dengan mengatakan itu, orang-orang di alam wanhua merasa jantung mereka melonjak, dan mereka sangat ketakutan. Sosok ramping berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, matanya yang berair beralih ke tujuh raksasa tulang iblis yang mengelilingi pohon raksasa itu. Para raksasa berdiri diam di sana seperti patung. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh raksasa perlahan berubah menjadi pasir dan tertiup angin. Pada akhirnya, mereka menghilang dari dunia. Sepertinya alam wanhua akan mengalami badai. Sosok ramping itu bergumam pelan. 565 Dalam keadaan linglung, aroma memabukan memasuki hidungnya dan meresap ke dalam tubuhnya, seolah-olah itu melekat pada jiwanya dan mengelilingi jiwanya, membawa kembali suyun yang dalam keadaan linglung. Dia perlahan membuka matanya, dan cahaya lembut memasuki matanya. Saat dia perlahan membuka matanya, pemandangan di sekitarnya ditangkap olehnya. Itu adalah ruangan dengan dekorasi sederhana, tetapi dikelilingi oleh dedaunan hijau. Ada sebuah meja dan meja rias sederhana di dalam ruangan, dan jendelanya sangat besar, tetapi tidak terlihat seperti buatan manusia, tetapi lebih seperti terbentuk secara alami. Meskipun jendelanya persegi, ujung-ujungnya tidak rata, dan tidak hanya itu, sejumlah besar tanaman merambat menjulur ke jendela dari luar, membungkus jendela dan memanjat ke dalam, sementara dinding ruangan juga menumbuhkan cabang dan daun, mekar dengan bunga dan buah-buahan. Tempat ini tidak terlihat seperti sebuah ruangan, tetapi lebih seperti sebuah lubang pohon besar. Bau di udara sangat menyenangkan, dan Su Yun tidak bisa menahan nafas lagi. Kau sudah bangun. Pada saat ini, suara lembut yang terdengar seperti suara alam masuk ke telinganya dari samping. Su Yun mengikuti suara itu dan mendongak, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian hijau zamrut dengan pola daun berdiri di samping tempat tidur. Tangannya disatukan, sosok anggunnya berdiri di sana dengan anggun, sepasang matanya yang berair menatapnya dengan damai. Sekilas saja, seseorang akan merasa pusing, itu adalah perasaan aneh yang membuat jantungnya berdebar kencang. Penampilan wanita itu sangat cantik, dengan semacam kepolosan yang halus, Su Yun belum pernah melihat wanita yang begitu murni sebelumnya. Dia tampaknya merupakan mahakarya alam yang paling sukses. Huairoo Muyu sudah cukup cantik, kecantikannya bisa membangkitkan hasrat yang paling tak terkendali di hati pria terhadap wanita, kecantikannya sama, tapi dia lebih kuat dari Huairoo Muyu, dan itu adalah temperamennya. Temperamen Huairoo Muyu lembut dan pendiam, tetapi temperamennya murni dan suci, dan dalam hal temperamen, kemurnian dan kesuciannya jauh melampaui kelembutan dan ketenangan Huairoo Muyu. Siapa kamu? Melihat wanita dengan mata cerah dan gigi putih di depannya, Su Yun menenangkan diri dan bertanya. Aku pemilik tempat ini. Wanita itu berkata dengan lembut. Pemilik tempat ini. Su Yun melihat sekeliling, lalu menatap wanita di depannya. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu dekorasi rumah atau pakaian wanita, mereka tidak dianggap berkualitas tinggi, tetapi rumah mistis dan wanita cantik. Kurang lebih menyebabkan hatinya sedikit terkejut. Di mana saya? Alam Wan Hua. Wanita itu berjalan ke meja dan mengeluarkan cangkir kayu. Dia menuangkan nektar dari labu dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun tidak meminjamnya, dan mengungkapkan ekspresi keheranan, Wan Hua Rilem. Kamu terluka para oleh orang-orang dari alam iblis sejati dan diselamatkan oleh kami untuk perawatan. Sudah 73 hari. Sekarang setelah kamu bangun, kamu akan baik-baik saja setelah istirahat lebih lama. Ayo, minum ini dulu. Wanita itu berkata. Tidak sadar selama 73 hari. Semakin banyak Su Yun mendengar, semakin heran dia, dan dengan cemas bertanya, di mana wanita yang bersamaku itu. Oh, apakah Anda berbicara tentang roh artefak itu? Setelah Anda dikirim ke sini, dia kembali ke bagian dalam harta ajak. Wanita itu menunjuk ke sarung pedang tanpa batas yang bersandar di tepi tempat tidur. Mendengar itu, Su Yun menoleh untuk melihat, dan segera mengeluarkan sarung pedang, melihatnya sebentar, dan berkata, dia bukan roh artefak. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyerahkan cangkir kayu itu kepada Su Yun, mengisyaratkan agar dia minum. Apa ini? Getah pohon dunia. Pohon dunia. Su Yun mengendus, sangat harum, dan bertanya, mengapa kamu meminumnya? Itu dapat membersihkan tubuhmu dan memperbaiki kimeridian dan meridian yang rusak di tubuhmu. Oh, ini sebenarnya hal yang bagus. Mendengar itu, mata Su Yun berbinar, tanpa ragu, dia mengambil cangkir kayu itu dan meminumnya. Dia sudah lama tidak sadarkan diri, kemungkinan besar wanita ini telah merawatnya, jadi dia mungkin tidak akan menyakitinya. Dengan sekali tegukan, jus yang manis dan harum meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya. Su Yun mengjilat bibirnya, merasakan aftertaste. Rasa ini tak terlukiskan. Mungkin, Su Yun belum pernah merasakan hal yang begitu lesat dalam hidupnya. Ini enak. Apakah kamu punya lagi? Su Yun menyerahkan cangkir itu dan berkata sambil tersenyum. Benda ini hanya menghasilkan satu tetes setiap 50 tahun. Kamu baru saja meminumnya selama seribu tahun. Wanita itu berkata dengan lembut. Apa? Su Yun langsung tercengang. 50 tahun untuk setetes, seribu tahun untuk seteguk sekecil itu. Lalu betapa berharganya benda ini. Tiba-tiba, ia merasa perutnya memanas. Setelah itu, energi aneh keluar dari perutnya dan langsung meledak. Itu terbagi menjadi sembilan bagian dan bergegas menuju seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Su Yun kaget. Dia langsung duduk bersila, merasakan semua kimeridian di tubuhnya gatal. Ada denyutan yang tak terkendali. Denyutan ini mengejutkan. Menabrak. Pada saat ini, perubahan terjadi pada spirit core. Garis hijau muncul di sekitar masing-masing spirit core, dan spirit core menjadi lebih hidup dan kokoh. Tidak hanya spirit core, bahkan kimeridian sepertinya telah menerima berkah. Dinding meridian ki tampak menebal, dan bagian dalam dinding sangat halus, sehingga ki lebih mudah mengalir dan berpindah. Terobosan. Su Yun terkejut. Namun, panas di perut bagian bawahnya tidak hilang. Itu terus mengedarkan energi aneh, mengirimkannya ke setiap bagian tubuhnya dalam aliran tanpa akhir. Wanita itu melihat Su Yun duduk bersila dengan mata tertutup, lalu berbalik dan berjalan keluar rumah. Begitu saja, Su Yun duduk bersila di dalam rumah, terus menerus mengedarkan ki dan kultifasinya. Tidak diketahui apa jenis objek ilahi dari getah pohon dunia itu, tetapi itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Energi yang merembes keluar dari getahnya benar-benar menggali semua potensi yang ada di dalam tubuhnya, dan tidak hanya menggali, tetapi juga memberinya manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti seorang guru, membimbing berbagai kekuatan di tubuhnya untuk beroperasi, menyublim, dan menjadi eksistensi yang lebih kuat. Itu juga seperti benih, terkubur di dalam tanah, dan mulai tumbuh kuat dan kuat, menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, kekuatannya berlipat ganda, dan masih meletus. Su Yun sangat gembira, dia dengan serius berkoordinasi dengan kekuatan ledakan di perut bagian bawahnya, dengan hati-hati menyalurkan kekuatan yang dalam, membiarkan kekuatan misterius berputar di sekitar setiap inci daging dan tulangnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Su Yun perlahan membuka matanya. Pada saat itu, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali dan berubah menjadi tubuh baru. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan magis yang tak terlukiskan, dan kondisinya juga telah pulih hingga batasnya. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya getah pohon dunia itu? Su Yun bergumam dengan gembira. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Ki yang dalam meledak dari telapak tangannya seperti bunga. Tingkat master roh langit. Mata Su Yun memancarkan cahaya kemasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan melompat beberapa tingkat dan melangkah ke alam master roh langit. Meskipun dia telah melompat beberapa tingkat, Su Yun tidak merasakan sedikitpun kerugian. Saat ini, dalam benaknya, sudah ada sejumlah besar pemahaman tentang keberadaan kelas 9 dan 10 dari penggarap roh, tetapi pemahaman ini tampaknya tidak dipahami oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang lain. Meskipun dia sendiri tidak memahaminya, tampaknya telah tumbuh di tubuhnya. Sulit untuk bergerak, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kau sudah bangun. Suara alam yang akrab sekali lagi terdengar dari luar rumah. Su Yun dengan cemas mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat wanita muda cantik itu berjalan masuk. Getah pohon dunia ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Kultivasi saya benar-benar melonjak beberapa tingkat sekaligus. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Seru Su Yun. Pohon dunia adalah pohon induk dari alam wanhua, mengandung kekuatan alam yang misterius dan kuat. Jus yang dipancarkannya setiap 50 tahun disebut air suci oleh orang-orang di alam wanhua, dan hanya mereka yang telah berkontribusi ke alam wanhua dapat menggunakannya. Kali ini, untuk menyelamatkan Anda, saya membuat orang mengambil semua getah pohon dunia yang telah saya simpan selama bertahun-tahun, dan mengkonsumsinya untuk Anda. Tidak mengherankan jika kultivasi Anda akan maju dengan pesat, jika ada orang biasa yang mengkonsumsi getah pohon dunia ini, mereka akan dapat mencapai tahap pertama dari ahli arwah. Wanita itu berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun terkejut, air suci yang begitu berharga, bagaimana saya bisa meminum semuanya? Kemampuan apa yang aku, Su Yun, miliki, bagaimana saya bisa menerima hadiah yang begitu murah hati? Bagaimana ini bisa menjadi hadiah yang murah hati? Apakah Anda tahu berapa banyak kontribusi yang telah Anda berikan pada alam wanhua saya dengan membantu Mu Gui dan Mu Ying memusir orang-orang alam iblis sejati itu? Wanita itu berkata dengan lembut, jika bukan karena Anda, orang-orang dari alam iblis sejati akan berhasil, dan gerbang alam wanhua saya akan dibuka untuk orang-orang di alam iblis sejati. Pada saat itu, alam wanhua saya akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan semuanya tidak akan ada lagi, jadi, kontribusi Anda sangat besar. Orang-orang di alam wanhua saya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Anda saat ini adalah air suci semacam ini, jadi kami bersedia menggunakannya untuk menyelamatkan Anda. Mendengar itu, Su Yun tergerak. Dia berdiri dan berkata, Terima kasih banyak, Nona. Oh, benar, saya masih belum tahu nama Anda. Kata Su Yun, tetapi ketika kakinya menyentuh tanah, tepat ketika dia hendak berdiri, tubuhnya tiba-tiba lemas, dan dia jatuh ke depan. Wanita itu mengerutkan kening, dia segera ingin menggunakan ki yang dalam untuk menahan Su Yun, tetapi di tengah aktifasi ki yang dalam, wanita itu menariknya dengan kecepatan kilat. Melihat itu, Su Yun tertegun, dan langsung jatuh ke pelukan wanita itu. Oh. Wanita itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti kucing centil, napasnya tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, tumitnya tergelincir, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, ditekan oleh tubuh Su Yun. Bagaimana ini mungkin? Su Yun terkejut. Dia menyadari bahwa lututnya benar-benar mati rasa, dan saat ini, dia tidak dapat mengendalikannya. Hanya ada energi aneh dan hangat yang beredar di antara kedua kakinya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah, mengapa wanita ini ingin menghilangkan ki yang dalam yang seharusnya bisa menahannya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, mungkinkah dia tidak bisa mendukungnya? Apakah dia harus menggunakan dirinya sendiri sebagai bantalan? Meskipun Su Yun menikmati bantal semacam ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita di bawahnya. Wajah wanita itu seperti bunga persik, dan matanya yang berair menatapnya tanpa tanda-tanda panik atau terkejut. Namun, pipinya, yang seharusnya seputih salju, menjadi semakin merah. Tidak hanya itu, napasnya menjadi semakin tergesa-gesa, seolah-olah dia akan berhenti bernapas kapan saja. Air di matanya juga menjadi semakin kabur. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia telah jatuh cinta? Terima kasih telah menonton!